Asanti makan cilok hingga mual. Anang Irman sah naik pitam. Penyakitan gitu kok makan cilok? Kondisi kesehatannya harus benar-benar dijaga. Baru-baru ini Asanti justru buat anak Irman sah naik pitam. Bagaimana tidak, Asanti yang tidak dibolehkan makan sebarangan justru memaksa agar diperbolehkan makan cilok. Nekat makan cilok, Asanti pun langsung mual dan membuat sang suami makin kesal. Dilancir tribunusbogor.com dari tayangan The Irman sah A6, Asanti terlihat memanggil ART-nya untuk memberikan cilok. Rupanya Asanti ingin cemilan ketika istri anak Irman sah tengah packing ketika akan pergi ke Malang. Kia, sini, beliin cilok yang biasa nangkering di situ. Ucapa Asanti pelan, Jumat 6 Desember 2019. Ucapan Asanti ini ternyata didengar anak Irman sah. Cilok lagi, cilok lagi. Makan cilok aja biar penyakitan. Biar penyakitnya nggak keluar. Jangan dibeliin, mbak. Ngapain kamu beli cilok? Gila kamu penyakitan gitu makan cilok. Nunggu sembuh dulu buat makan cilok. Ujar anak Irman sah marah. Asanti pun sempat tak terima dengan kemarahan anak Irman sah. Keduanya pun lantas berdebat cukup hebat. Kok kayaknya aku kayak orang mau mati aja? Ucap Asanti. Bukan, kamu belum sembuh bener. Jawab anak Irman sah mengingatkan Asanti. Yaudah, terserah kamu lah. Ntar kalau kumat, jangan nyinyi. Ujar anak Irman sah kesal. Tak lama kemudian, pesanan Asanti yang di cilok pun datang. Langsung Asanti memakan cilok tersebut dengan lahap. Tak lama setelah itu, Asanti meraung kesakitan. Perutnya tiba-tiba sakit. Aduh, kok pengen muntah ya? Kok aku mual ya? Ujar Asanti sambil memegang perutnya. Aduh, aku pusing. Ibu Asanti lagi. Setelah itu, anak Irman sah lantas menyalahkan Asanti. Udah dipindahin jangan makan cilok, pesak umat. Ibu anak Irman sah. Pengen muntah. Ucap Asanti. Anak Irman sah kembali menyalahkan Asanti dan memarahi sang istri. Udah dikasih tahu, tadi pesak umat. Sekarang bikin orang susah. Tandas anak Irman sah. Dan itulah informasi yang datang dari Asanti. Dia merasa kesakitan dan mual ketika makan cilok. Sebelumnya sudah diingatkan oleh anak Irman sah. Tapi Asanti nekat untuk memakannya sehingga terjadi hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!